Selamat datang di Kubu Beach Awalnya, pantai yang cantik dan eksotik ini merupakan pantai pribadi dari Ayana Resort Jimbaran Siapa sih yang tidak kenal dengan resort mewah bintang 5 tersebut? Jika kamu menginap di Ayana Resort, tentu saja kamu bisa mengakses pantai kubu dengan mudah Dari lobby hotel disediakan anak tangga dari kayu yang didesain mewah dan menyatu dengan alam Disediakan juga lift, jadi dari hotel Ayana Resort hanya butuh waktu 35 detik untuk bisa sampai di pantai kubu Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki duit terbatas? Atau hanya seorang backpacker yang juga ingin menikmati keindahan dan eksotisme pantai kubu Tentu saja ada akses lain untuk sampai ke pantai tersembunyi ini Inilah dia Bapak Kak Cong Seorang yang berjasa dalam pembuatan jalan umum menuju pantai kubu Ini baru buka, baru 4 bulan Corona ini saya buka, dari sebelumnya belum ada pantai ini? Sebelumnya sudah dibuka karena hotel yang mengelola Sekarang untuk umum, saya perjuangkan masyarakat Untuk umum, dari awal Corona sampai sekarang nih Pak? Iya, baru umum, 4 bulanan lah 4 bulanan, Bapak asli? Asli sini ya? Asli, orang Bali ya? Orang Bali sini, daerah sini? Iya, tapi kelihatan saya sebagai orang Flores ya Iya, kelihatan saya sebagai orang Flores ya Kejah keras Asli Bali ya? Sendiri Terima kasih ya Pak Sukses ya untuk pembangunan jalannya Kalau tidak saya perjuangan ke masyarakat, nanti kalau hotel aja nanti masyarakat mana cari pantai Punya anak, punya cucu, tidak dapat pantai, tidak hotel yang mengelola Makanya saya harus perjuang Tapi untuk perizinan buka lahan ya? Ya, peribadi saya punya Semua lahan yang melijikan sana? Jalan-jalan ini ada punya desa, punya pemerintah, saya melola Wow, hebat sekali Jalan kacong dengan Bapak kacongnya langsung, guys Terima kasih ya Pak, sudah dipanggungin jalan Kita jadi tahu pantai ini Untuk sampai di lokasi ini Kalian bisa tuliskan di Google Maps alamat Pura Tunjung Mekar Atau biasa dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Pura Gua Peteng Sesampainya di depan Pura, kalian bisa memarkir sepeda motor atau kendaraan kalian di sini Lalu kalian lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Berpetualang melewati jalanan setapak Menuruni lembah Melintasi semak-semak dan pepohonan Untuk saat ini Masuk ke pantai kubu sudah dikenakan biaya sebesar 5.000 rupiah per orang Kalian juga bisa memarkir sepeda motor di sini Jadi tidak perlu susah payah jalan kaki selama kurang lebih 15 menit Tetapi jalanan setapaknya lumayan licin dan berbatu Jadi kalian harus ekstra hati-hati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk sampai di spot batu bolong yang katanya mirip Sumba ini Kalian harus menaiki anak tangga yang posisinya ada di sebelah kiri pantai kubu Dan turun melewati bebatuan Dan turun melewati bebatuan Dan turun melewati bebatuan